Intro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo menggelar peresmian pameran Museum Juang Bungo para Sabtu 3 Desember 2022 Peresmian tersebut dihadiri oleh Bupati Bungo Haji Mahsyuri SPME didamping istri Dr. Hajah Ferawati Kepala Distrik Bud Bungo Genera Mil Kota, Kapolsek Kota, Staff Ahli Bupati, Asisten, Kepala OPD, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Para Kabak dan Caman Bupati Bungo dalam sambutannya menyampaikan pendirian gedung Museum ini diberakarsai oleh para toko legion veteran Kabupaten Bungo dengan tujuan untuk menghimpun dan melestarikan sejarah perjuangan kemerdekaan masyarakat Kabupaten Bungo Dengan adanya Museum Juang ini, Ung Kabupati selain melihat dari dekat koleksi pejuang juga untuk mengetahui sejarah perjuangan para pejuang terdahulu Pengalaman masyarakat kita, generasi penerus kita meningkatkan pengetahuan tentu dengan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam Buku sejarah, bukti-bukti sejarah, cagar-cagar budaya Yang ini tugas kita bersama bukan hanya dinas pendidikan saja Tapi para orang-orang tua yang anggul sejarah dan ada bukti yang kita miliki untuk dapat diberikan informasi kepada dinas pendidikan dan kebudayaan untuk bisa kita diskusikan bersama, layak atau tidak Ini kita jadikan sebagai sebuah pengetahuan umum yang bisa digadikan khasana Memperkaya keilmuan kita tentang sejarah perjuangan Buku sekalian, pendidikan tidak bisa terlepas dari kemajuan sebuah bangsa Bangsa yang memiliki pendidikan yang tinggi lah Yang bisa maju dan bisa mengendalikan dunia Maka Indonesia merupakan penduduk keempat terbesar di dunia Selain kegiatan pameran, diadakan juga kegiatan stand sekolah berprestasi Bupati berharap dengan adanya kegiatan ini bisa membangkitkan minat masyarakat dan peserta didik untuk mengunjungi mesin jual Meningkatkan minat peserta didik untuk belajar sejarah dan berjuang untuk mengisi kemerdekaan Menciptakan rasa bangga dan cinta terhadap tanah air melalui sejarah perjuangan bangsa Mengembangkan sikap saling menopang Saling menghargai sejak usia anak-anak untuk menciptakan generasi yang cerdas Menjadi bukti perjalanan sejarah di Kabupaten Bungo Mudah mudahan satu per satu kita pimpulkan Dan ini menjadi asana keinginan ketahuan bagi generasi negara kita Bahwa Bungo juga bagian dari sejarah negara Bungo Sementara itu, Kepala di Sedikbud Kabupaten Bungo Yang mana di dalamnya terdapat koleksi peninggalan bersejarah Mas Eril menyebutkan selain museum juang Ada puluhan potensi cagar budaya yang saat ini Masih dalam proses pengkajian oleh ahli cagar budaya Kabupaten Bungo Tentang museum Kami menjelaskan bahwa museum adalah lembaga yang berfungsi Melindungi, mengembangkan, memoparkan koleksi Dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat Kami sampaikan juga berarti Hambatan kami untuk mengoperasikan ini Ini adalah museum juang Keterbatasan kita untuk mengisi Museum ini sangat sulit bagi kita Karena keterbatasan yang akan kita pamerkan tersebut Tapi Alhamdulillah Berkat hubungan dari segala kita Termasuk masyarakat Ada sebagai kecil yang sudah kita Dipuntarisir dan sudah bisa kita bawa ke Museum ini untuk kita Menjadi pembelajaran Baik kepada anak-anak kita Selaku mahasiswa, mahasiswa, masyarakat Bisa nanti akan melihat Sejarah perjuangan Kabupaten Bungo ini Yang nanti akan dibuka langsung bagi Kabupaten Bungo Mas Ril berharap Perdirinya museum juang ini dapat dimanfaatkan sebagai sarana pelajar siswa Selain itu, kedepan museum juang akan dimanfaatkan sebagai tempat kegiatan seperti mengadakan perlombaan Museum ini dan museum ini adalah sebagai tempat pelana dan persana Baik kepada siswa maupun kepada masyarakat kita di Kabupaten Bungo Tentang perjuangan di Kabupaten Bungo Dan Alhamdulillah tadi ini juga kita sebaikan Dan juga museum ini adalah tempat proses pembelajaran pada siswa kita Karena apa siswa kita ini bukan punya pelajar di dalam kelas Tapi mereka ini harus melakukan pembelajaran yang inovasi pada saat ini Dalam rangka 2020 Merdeka Nah oleh karena itu nanti apa yang sudah saya laporkan tadi kepada Bupati Mulai tahun ajaran 2023 ini nanti Setiap hari satu akan kita isi geduk ini Kita siap mempertas untuk siswa-siswi kita Melaksanakan kegiatan seperti lomba-lomba Mungkin nanti ada lomba puisi, lomba bantuan, lomba tari, dan lomba-lomba lain Sementara itu ia menghimbau kepada Rio atau Kepala Desa untuk ikut berpartisipasi Menyampaikan benda-benda bersejarah yang ada di Kabupaten Bungo Dan menyampaikannya kepada Distrik Bud untuk ditempatkan di museum jual Para pelawan, kalau tidak ada perjuangan para pelawan dulu Kita tidak tahu sekarang ini kita berada di mana Jadi perlu kita hargai para pelawan Dan untuk melihat perjuangan para pelawan kita ke Kabupaten Bungo Silahkan kunjungi museum juang Kabupaten Bungo Di museum juang Kabupaten Bungo ini Kita sudah pertama kita sudah bersurang pada seluruh camat dan rio Supaya meng-inventarisir semua benda-benda bersejarah Marang Bungo, tim redaksi Bungo TV